Oke pemirsa, kali ini saya punya kabar dari putri sulungnya Irfan Hakim yang ternyata banyak menorekan prestasi di bidang olahraga. Waduh keren banget ya. Seperti apa beritanya, langsung tesi maka jadi pemirsa, ini dia. Kabar mengejutkan sekaligus bahagia tengah menghampiri presenter kondang Irfan Hakim. Pasalnya, putrinya yang bernama Aisyah sempat menorekan prestasi di bidang pencak silat dan memanah. Dan kali ini, sah putri tercinta tersebut tengah serius menggeluti olahraga berkuda. Demi mendukung minat sang anak, pria asal Bandung ini pun rela bolak-balik mengantarkan putrinya untuk melatih kuda di ibu kota provinsi Jawa Barat itu. Wah Aisyah, iya Aisyah, apapun dia memanah udah. Kemarin pencak silat sempat mendapat predikat atlet terbaik sejakarta, atlet putri cilik terbaik. Sekarang lagi berkuda-berkuda udah 2 tahun, tapi sekarang itu kan saya dresa. Sekarang udah latihan jumping dan itu, saya kemarin sampai ngantar dia ke Bandung. Buat latihan kan di Jakarta juga ada tempat latihan dia. Tapi dia, karena kita punya kuda di Bandung, dilatih untuk jumping. Ini udah kemarin saya pulang syuting jam 1 malam, jemput dia dan dia semangat. Jam 1 bangun, ayo kita pergi. Pergi, macet lagi sampai sana baru pagi jam 6. Udah berkuda sampai jam 12, kita pulang. Dan dia ketagihan katanya gitu. Gue termasuk orang tua yang gak protektif sama anak. Justru yang membebaskan anak, ayo selama aman. Dan kita awasi gitu. Jadi anakku tuh lututnya tuh ada yang biru. Gue gak apa-apa, yang penting mereka bisa melakukan dan mendapatkan keahlian banyak untuk menaklukkan dunia. Karena kan gue gak bisa dampingin mereka selama 24 jam, 7 hari, seminggu. Sampai kapanpun mereka besan gak. Pasti suatu hari gue harus melepas mereka. Melepas untuk bisa mereka sekolah di luar kota atau kulah di luar negeri. Ya gue harus membekali mereka. Agama ya pasti, tapi keahlian-keahlian lainnya pun mereka harus punya. Jelang pergantian tahun bukanlah sesuatu yang spesial bagi Irfan Hakim dan keluarganya. Hampir tak ada acara atau perayaan khusus yang biasa mereka lakukan. Namun, untuk pengisi liburan di tahun baru, suami dari Dela Sabrina Indah Putri ini mengungkapkan akan menghabiskan waktu bersama keempat buah hatinya. Biasa aja tahun baru buat gue, jadi melewati tahun baru gue juga kerja juga, kerja di TV juga. Tahun baru sih buat gue dan keluarga gue bukan momen yang sangat spesial buat kita. Beda lagi kalau Idul Fitri, Idul Adha gitu, itu beda. Tapi kalau tahun baru mah ya lewat gitu aja. Kadang-kadang gue juga ketiduran, bangun, lah udah tahun baru ya gitu. Karena libur gue juga cuma tiga hari, itu pun tidak lewat di tahun barunya. Ya biasa aja, padahal ini liburan anak-anak gue sih. Kalau liburan kemanapun, yang penting bareng bapaknya. Di rumah pun dia seneng jahit. Dan selalu kalau gue bawa liburan, pasti ada buahnya dengan binatang. Kita nginep di salah satu kebun binatang besar di Indonesia. Ku takkan menyerah, ku lakukan semua yang dapat membuatmu tersenyum kembali.